Garsidas Korbi akhirnya angkat bicara dan menepis kabar yang beredar dan menegaskan keberadaan adiknya saat ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Priska Niken langsung dari Denpasar, Bali. Niken, bagaimana tanggapan dari kakak Korbi ini terkait dengan keberadaan adiknya saat ini? Ya Zekia, memang akhirnya kakak dari Cepel Leigh Korbi yang kemarin sempat menghindar dari media juga ikut bungkam bersama dengan keluarganya, kini angkat bicara. Selain membantah menerima sejumlah uang yang nilainya fantastis atas hasil wawancara yang direncanakan dengan salah satu media di Australia, kakak dari Cepel Korbi, ya ini Mercedes Korbi juga membeberkan sebuah fakta, yakni fakta bahwa Campbell Newman, gubernur dari Queensland yang menggelontorkan dana sekitar 567 ribu dolar untuk memproduksi film Cepel yang dianggap bias dan tidak akurat. Berikut adalah pernyataan dari kakak Cepel Korbi, ya ini Mercedes Korbi, yang kami dapatkan dari Channel 7 Australia. Mereka, kamu bisa sudah mengetahui barang, kami beruntung dikak Cepel. Mereka, kamu sudah men что-mereka, kamu sudah menonton! Mereka, kamu sudah menonton! Mereka, kamu sudah mengetahui melawan 갈akanggap, Rp 567.000 untuk produksi film untuk The Nine Network yang disebut Chappelle film ini terbiasa dan tidak akurat terbiasa di dalam buku di mana penjelasan adalah kriminal yang menakutkan pasca mendapatkan pembebasan bersyarat Korbi beserta keluarganya memang benar tinggal di Villa Sentosa Seminyak untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dari depan Villa Sentosa Seminyak kita kembali ke studio Zakia terima kasih atas informasinya